Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal XAUUSD harian bersama Amandana. Ini adalah analisa XAUUSD hari ini, tanggal 12 September 2022, hari Senin. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu analisa teknikal di XAUUSD per hari ini, tanggal 12 September 2022, hari Senin. Oke, langsung aja kita lihat ke dalam chart-nya untuk analisa kita yang di hari Jumat kemarin ya. Oke, di hari Jumat kemarin kita sekiranya akan mengambil open position sell di Fibonacci 50% atau enggak di Fibonacci 61,8. Dan ternyata harga itu naik sampai ke titik H4 yang ada di supply di sini ya. Harga ternyata balik lagi naik ke sini. Harga balik naik lagi ke sini, yang di mana kalau kita lihat sekarang, itu sekarang harga sudah berhenti di titik kita entry kemarin ya. Stop loss juga enggak kena, kemarin harga cuma sampai di 17.29, stop lossnya itu ada di 17.30, kita juga enggak kena ya. Stop loss enggak kena, profit pun turun kemarin sedikit sampai di 17.11. Jadi yang kemarin sempat profit sampai di 17.11 mungkin bisa kasih tahu siapa yang profit kemarin. Atau mungkin yang kena stop loss juga mungkin kasih tahu enggak apa-apa. Terus siapa juga yang masih hold entry misalnya dari hari Jumat kemarin. Sekarang sih mungkin lebih baik karena harga sekarang ini sudah break even ya, harga balik lagi ke titik entry. Mungkin teman-teman bisa close saja posisinya karena saya akan bantu analisakan ulang untuk di XAUUSD per hari ini. Oke, sekarang kalau kita lihat analisa ulang untuk di XAUUSD, kita di XAUUSD, trendline ini sepertinya sudah tidak valid ya. Trendline ini sudah enggak valid karena kalau kita lihat juga, ini sudah pernah di break oleh market ya. Di break oleh market, tapi harga sudah melewati di atas trendline-nya sekarang ya. Ini bisa kita delete trendline-nya karena sudah tidak berfungsi lagi. Berarti channel untuk trendline bergerak turun sudah selesai. Mungkin pertanyaan teman-teman sekarang, terus sekarang bagaimana arah dari gold untuk saat ini? Untuk saat ini mungkin gold bergerak tetap kita akan ambil posisi sell karena kita belum bisa menembus harga Rp17.50. Ketika sudah menembus Rp17.50 mungkin kita akan concern untuk pindah posisi dari yang kita biasanya ambil posisi sell, kita concern posisi buy. Tapi karena harga masih di Rp17.50, kita masih setia untuk ambil posisi sell untuk saat ini. Nah, kenapa Rp17.50? Karena angka Rp17.50 merupakan angka psikologi yang dimana itu menentukan, yang dimana kalau teman-teman lihat ketika harga break di bawah Rp17.50, harga kemudian drop, dan ketika harga break di atas Rp17.50, harga kemudian naik. Dan ketika break lagi di bawah Rp17.50, harga kemudian lebih lanjut turun. Seperti itu. Nah, untuk saat ini, kalau teman-teman lihat mungkin di H4 ya, ini bisa saya bantu dengan menarik garis trendline di sini. Ya, di sini ada trendline untuk teman-teman yang ingin nge-buy di sini. Kalau nggak nge-buy sih, mungkin lebih tepatnya kita ambil posisi sell seperti biasa ya. Kita akan open posisi sell di sini, seperti biasa, tapi dengan harapan harga daripada trendline ini kalau bisa di-break ya. Ini kan otwi nge-break nih, otwi nge-break trendline. Nah, kalau bisa, harga ini nge-break trendline ya, harga ini nge-break trendline, lalu sekaligus nge-break dia punya support. Ini kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya harga support ya di sini. Sampai di sini. Di sini ada support become resistance-nya, yaitu di harga Rp17.13 sampai di Rp17.11. Jadi, untuk yang teman-teman ambil posisi sell, jika dia nge-break trendline ya, jika dia nge-break trendline dan nge-break area ini, ya, dia nge-break trendline dan nge-break area ini, teman-teman baru bisa open posisi sell. Atau yang open posisi sell mungkin bisa menunggu harga balik lagi ke area ini, ke area Rp17.26 sampai di Rp17.21. Karena kalau kita lihat area ini, walaupun sudah beberapa kali di-break oleh market, tetapi kekuatan break daripada market itu belum sepenuhnya bisa membuat harga itu langsung terbang ke atas ya. Belum bisa membuat harga itu langsung terbang ke atas. Yang ada ketika dia break, terjadi konsolidasi sedikit sebelum akhirnya turun lagi. Seperti itu. Dan ini berpatokan juga dengan kita ada satu trendline naik di sini. Jadi, kalau kita lihat, jika teman-teman open posisi sell, biarkan harga nge-break sampai Rp17.11, ya, sampai Rp17.11, baru teman-teman open posisi sell sampai di Rp1.700. Ya, sampai Rp1.700. Nah, untuk stop loss-nya di mana? Kalau yang sell, ya, ketika dia nge-break dan retest, stop loss teman-teman bisa di Rp17.20, ya, bisa di Rp17.20, dengan take profit bisa di Rp1.700. Oke, bisa seperti ini. Tapi, kalau teman-teman mau take profit, karena di sini ada satu level support juga ya, yaitu di harga Rp1.706, ya, mungkin teman-teman bisa ambil sebagian di sana. ketika sudah nge-break Rp17.11, teman-teman bisa open posisi sell ketika dia retest sedikit, dengan take profit terdekat itu di Rp1.706, kemudian bisa sampai di Rp1.700, ya. Bisa sampai di Rp1.700 di sini, seperti itu. Kalau malah harga ini mantul, ya, jika harga malah turun, dia nggak nge-break Rp17.11, dia turun, salah, dia itu turun, ya, dia turun, kemudian dia balik lagi ke area ini, mungkin teman-teman di sini bisa open posisi sell lagi di sini, ya. Open posisi sell di sini, dengan harapan ketika dia sudah kena area ini, dia akan bisa turun lagi sampai ke sini, maksimal, ya, sampai di Rp1.700. Jadi, kalau teman-teman open posisi sell di Rp17.25, seperti yang kemarin, Rp17.25, Rp17.24, Rp17.23, seperti itu, teman-teman stop loss-nya di atas Rp17.35, yaitu di Rp17.38, lalu take profit bisa sampai di maksimal banget, itu di Rp1.700 juga, seperti itu, ya. Jadi, seperti ini, bisa sampai ke Rp1.700, walaupun take profit ini kan take profit terjauh. Take profit 1, teman-teman itu bisa di area Rp17.12, di area support-nya ini, kemudian take profit selanjutnya itu bisa di Rp1.706, kemudian take profit terjauh bisa di Rp17.000, seperti itu, ya. Kalau saya lihat di hari ini, di hari Senin, kalau di kalender juga, di hari Senin ini untuk di market US dollar, kita tidak ada apa-apa, tidak ada begitu banyak kegiatan ekonomi yang ada di Amerika, dan kalau kita lihat juga, di market London Session itu, ataupun market Eropa itu kan sedang libur, ya, karena meninggalnya Ratu Elizabeth II, jadi kemungkinan pada saat London Session itu akan sedikit sepi, akan sedikit sepi, atau lebih banyak gejolat market, karena hanya dipenuhi oleh retail-retail saja, karena para institusi itu sedang libur, seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat untuk open posisi sale per hari ini, bisa seperti ini, ya, bisa seperti ini, dan kalau kita lihat juga, lihat dulu secara daily, ya. Secara daily, kita masih, bisa dibilang bergerak sideways, ya, bisa dibilang bergerak sideways, mungkin, ya, mungkin teman-teman, melihat seperti, biris channel, ya, mungkin seperti melihat biris channel di sini, coba saya lihat, benar nggak ada biris channel di sini, ya, di sini seperti ada biris channel, ya, seperti ada biris channel, yang di mana, harga drop, retest drop, dan sekarang harga membuat seperti biris channelnya, ya kan, di daily, ya, dengan target, bisa sampai di 16.43, jika 16.78 ini di break, ini kan 16.78, ketika 16.78 di break, teman-teman take posisi sale, terjauh, bisa sampai di 16.43, seperti itu, itu sangat jauh sekali sih, karena kalau sepenglihatan saya di sini, market structure ini sangat bagus, yang di mana, ketika dia drop, retest drop, dan sekarang dia membuat area konsolidasi, selama hampir, satu minggu, ya, satu minggu kemarin itu ternyata dia membuat area konsolidasi, di daily, dan kalau kita lihat di weekly, kemarin itu ditutup dengan candle hijau, sedikit doji, dan kalau di daily, ini konsolidasi juga, konsolidasi, dan cenderung di sini, saya melihat seperti ada biris channel, ya, seperti ada biris flag, maaf, biris flag, bukan biris channel, maaf, salah, salah, saya bilang, saya lihat tadi, ada biris flag di sini, di sini tiangnya, kemudian di sini benderanya, jadi, kalau ini, misalnya memang biris flag, maka kemungkinan, ketika dia nge-break channelnya ini, ya, ini akan saya, ini ada channel di satu ke, ya, di, saya kasih di satu jam saja, ini ada trend line kecil di sini, ya, ya, walaupun tidak begitu, apa, tajam banget sih, landai banget di sini soalnya, jadi, ketika dia nge-break trend line ini, nanti, mereka otomatis harga, bisa bergerak lanjut lebih ke bawah, seperti itu, tapi untuk saat ini, per hari ini, ini untuk trading plan teman-teman, yang di mana, kalau teman-teman ingin, membuat plan seperti ini, juga boleh, tapi sekali lagi, disclaimer di sini, saya hanya membantu untuk menganalisakan saja, segala aktivitas trading itu, kembali lagi ke, keputusan teman-teman sendiri, baik itu open position, lot, dan, bagaimana, ee, kondisi akun trading teman-teman sendiri, oke, karena itu merupakan akun, akun trading teman-teman, di sini, saya hanya ingin membagikan analisa, seperti biasanya, ya di sini juga, saya tidak memaksakan, apakah teman-teman harus ikut, seperti ini atau tidak, tapi jika memang tidak sesuai, dengan analisa pribadi, teman-teman sendiri, juga tidak apa-apa, dan jika memang ini, sesuai dengan, dengan analisa teman-teman juga, tidak apa-apa juga, berarti, kita sepemikiran, karena, sekali lagi, setiap trader itu, mempunyai prinsip tradingnya masing-masing, mempunyai style tradingnya masing-masing, jadi, silakan, seperti apa, kehanda teman-teman sendiri, oke, jadi sekian saja, untuk analisa EXO USD per hari ini, tanggal 12 September 2022, hari Senin, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga, dan sampai jumpa, di analisa teknikal EXO USD, harian besok, tanggal 13 September 2022, hari Selasa, bye-bye,